Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian, tentunya cuman pake Android, seperti apa tutorialnya, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Kucing Oren, dan seperti biasa mungkin kita bakalan ngedit lagi ya, tapi nah disini gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini, dan yang udah super channel ini, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian, dan mungkin sebagai tanda terima kasih gue, Nah gue bakal bagi preset, ada 200 preset buat kalian, linknya ada di deskripsi ya, nah kalian bisa langsung saja download, dan mungkin, ya meskipun channel ini masih PU-nya kecil, tapi gak apa-apa lah, bersyukur aja, dan udah ada yang banyak yang subscribe juga udah bersyukur gitu ya Nah mungkin buat kalian juga yang mau order preset, linknya ada di deskripsi ya, dari mulai 3000 sampai 20.000 juga ada, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi ya, nah mungkin kita langsung saja ke tutorialnya ya Siapa tau kalian butuh ya, siapa tau kalian butuh ya, dengan tutorial ini, nah disini gue bakalan bagi preset juga, nah dengan cara kita bakalan coba bikin filter yang lebih fresh dan lebih beda ya, nah disini kita langsung saja ke tutorialnya, nah kalian bisa ikuti tutorial ini, nah kalian bisa langsung saja tambahkan pencahayaan, dan untuk kontras juga kalian bisa naikkan ya Nah jika sudah, kalian bisa turunkan high glagenya hingga pulse 100 seperti ini, untuk meledukkan cahayanya, nah jika sudah kalian lanjut ke bayangannya Bayangan kalian bisa turunkan, dan rona putih kalian turunkan juga seperti ini ya, nah lanjut Untuk hitamnya kalian bisa turunkan juga, nah kurang lebih seperti ini ya, untuk pengaturan pencahayaannya Dan kalian mungkin sudah mengaturnya ya, kalian bisa menyesuaikan juga, nah jika sudah, kalian bisa langsung lanjut ke menu colornya Nah untuk temperatur kalian bisa tambahkan aja sedikit, di 8, lalu untuk pibrand kalian naikkan sedikit, dan kejenuhan kalian turunkan sedikit Nah kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini, ya sesuaikan aja ya, sesuai kondisi foto juga, jadi jangan terlalu berpatokan Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung lanjut ke campuran warnanya Nah disini untuk warna merah, kalian bisa naikkan aja ya, agar berubah menjadi agak orange Kalian naikkan sedikit, lalu kalian turunkan di 15an, dan kalian naikkan di kurang lebih belasan aja Nah kurang lebih seperti ini, untuk pengaturan di warna merah Nah jika kalian sudah, kalian bisa lanjut ke warna orange Nah disini kalian bisa atur sesuai kebutuhan foto kalian, kalau misalnya kulitnya ingin terlihat lebih putih Kalian bisa turunkan kejenuhannya, dan kalian naikkan luminisnya lebih banyak Nah kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini ya Nah jika kalian sudah mengaturnya, kalian lanjut ke menu warna kuningnya Nah disini kalian langsung saja turunkan ya untuk kronanya Hingga pul 100 seperti ini Lalu untuk kejenuhannya kalian bisa turunkan di minus 30an Nah seperti ini ya, untuk meredupkan ataupun memudarkan Nah untuk luminisnya kalian kasih di minus 20an Lanjut ke warna hijau, kita ubah warna daunnya ya Jadi kalian turunkan aja untuk kronanya, gak pul Lalu kejenuhannya kalian turunkan juga di 30an Dan luminis kalian naikkan di 20an Nah seperti ini ya untuk pengaturannya Nah jika sudah lanjut ke warna aqua Kalian naikkan aja hingga pul ya Lalu untuk kejenuhan kalian turunkan pul Nah seperti ini ya untuk pengaturannya Nah mungkin kalian juga sudah mengaturnya lanjut ke warna birunya Nah untuk warna biru, kalian bisa naikkan kejenuhannya ya hingga pul Tapi kalau misalnya terlalu over ya kalian naikkan setengahnya aja gitu Jangan pas-pas banget seperti apa yang gue atur gitu ya Menyesuaikan aja, sesuai kondisi foto gitu Nah lanjut untuk kronanya Bukan kronanya ya, kalian langsung saja turunkan kejenuhan warna ungu Di minus ya 50an ya, kurang lebih ya setengahnya aja Nah jika sudah lanjut ke menu efek Nah disini tutorialnya agak ngebut ya Karena yang paling inti tuh gue tuh mau ngucapin terima kasih Dan mau bagi-bagi preset buat subscriber gue ya Atau buat kalian yang baru gabung gitu Terima kasih Oke, nah lanjut Disini kalian bisa naikkan untuk tekstur, kejernihan, dan efek kabut ya Nah seperti ini Nah jika sudah lanjut ke menu terakhir Nah disini kalian bisa atur-atur sendiri Tapi kalau misalnya noise di foto kalian banyak ya Kalian bisa naikkan lebih banyak lagi ya Oke mungkin segitu dulu Untuk video kali ini Dan gue mau ngucapin terima kasih lagi buat kalian Jangan lupa di like dan di komen ya Kalau misalnya kalian ada saran buat gue Mau ngedit filter apa-filter apa Kalian langsung saja Komen ya di video ini Ataupun di video gue yang ada Dimanapun ya Langsung saja kalian komen Oke mungkin situ dulu untuk tutorial kali ini Jika kalian suka silahkan di like, di komen, dan di subscribe Oke see you the next video and bye bye Love you all